Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Adi Wisarta Oke, sekarang saya berada di Ujung Ketangge Sekarang Jadi tujuan saya kesini adalah Untuk melihat lingkuk siwa Jadi kenapa dinamakan lingkuk siwa Sebenarnya siwa banyaknya Jadi yang dua di dalam ini Khusus dikeramatkan katanya Jadi yang di dalam ini, yang di pagar ini Ada dua lingkuk di dalam Dan sisanya ada di sana Ada tujuh Oke, kita masuk Oke Bagi yang mau masuk disini Tidak dipungut biaya ya Tapi disana ada kota amal Nah Yang seharusnya kalian isi Seikhlasnya sudah Kalau ada sejuta ya sejuta Kalau ada ya semeliar ya semeliar Oke guys, sekarang kita review lingkuk pertama Katanya tadi ada dua lingkuk Satu cewek, satu cowok Nah mungkin cowoknya yang ini Karena disana Ada yang Mungkin itu lingkuk yang cewek Oke, gimana Isinya kok agak ngeri ya Wow Ada airnya guys Padahal ini musim kemarau disini guys Musim kering sekali Tapi di lingkuk ini Airnya selalu ada Oke Jadi saya enggak terlalu tahu Sejarahnya ini guys Lingkuk siwa ini disini Probeko saya jadi kedok Ini sengaja tekan dok Ini sengaja tekan dok Ini apa mata air Ini sengaja tekan dok Ini minat Ini layak Ini Bisa sengaja tekan dok Sejiket gelok nih Bisa jadi Ada bukan Jelah kais Oh iya Dia payau Tawar dia? Coba-coba Bersih aja guys Perempian Tawar Padahal ini dekat pantai guys Pantainya disana Ya mungkin itu salah satu Keramat atau enggak Apa Oke ini lingkuk yang kedua guys Jadi menurut Warga disini Lingkuk ini dikeramatkan Jadi barang siapa Yang mandi disini Lalu kita niatkan Hajat-hajat kita insyaallah Tercapai Tapi ya Tentunya Kembali lagi pada Tuhan Seng Pencipta Yang Apa namanya Yang menghendaki semuanya Mungkin disini Sekedang media Atau apa lah istilahnya Ini Lingkuk yang kedua Enggak tahu Saya itu yang nina Apa ini yang mama Saya asal-asal Soalnya disini Enggak ada penunggunya Ibu itu si penunggunya Yang disana Tapi disuruh masuk Enggak tahu yang Mana yang nina Mana yang mama Atau mungkin Yang nina Oke disini juga ada Akhirnya guys Oke menurut informasi Warga yang Pernah saya temui Di bawah sana Katanya Banyak Pejabat-pejabat publik Yang terkenal Yang lokal Mumpun nasional Mandi disini Katanya Ya itulah Tapi Enggak tahu Itu pejabat publik Siapa Intinya adalah Pejabat publik Yang lokal Maupun nasional Mandi disini Katanya Dia Dengan niatan Ingin menjadi Ya Ingin menjadi Petinggi-petinggi lah Istilahnya Sehingga dia mandi disini Nah Katanya Kalau sudah mandi disini Kemudian hajatnya tercapai Dia harus balik lagi Kesini katanya Nah Harus balik lagi disini Entah ngapain Intinya harus balik lagi Kesini Kalau gak balik Mungkin Dicabut Kenikmatannya Nah ini dia guys Sumur yang Di luar Jadi yang di dalam Misana tadi itu Yang dikeramatkan Dua sumur Jadi Ini yang Enggak terlalu Dikeramatkan Nah Ini dia satu Katanya Ada tujuh Kita ikut Nah Bipas Dua Nah disini Tepat Mandi Dua 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 Di sana Kempat ini kalau tolos nih Bantai ini guys Bantai penyisoo namanya tuh Kenapa dinamain pantai penyisoo Karena kayak sisok Lu kan sisana Enggak selingkut-lingkut Tanda 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 Mutl dengan benar ngamain dah? tidak lagi di bawah dah berbeda dah berbeda di dalamnya tapi di dalamnya api ada dekat dalam rumah ya kalau kita boleh buat buah air buat air sampai diboleh ke sini saya akan baca dan apa? namanya ini kita akan baca ke depan Masih ada di sekolah. Penurunan. Ini dia beli. Menurut saya. Berapa? Ini dia. Oh, saya ada di gurun. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia, dia terbang. Ini dia terbang. Ini dia.